Halo guys, selamat datang di Wera Spot & Spot Kali ini kita akan kasih lihat pemasangan pen protection film di mobil Toyota Alphard yang benar-benar baru, ini 2022 jadi mobil ini keluar dari dealer, kita towing ke sini kita kasih fasilitas towing gratis kita kirim ke sini, langsung kita PPF nah sebelum di PPF, sudah kita poles dulu habis kita poles, kita detailing kita kasih semacam nano keramik khusus buat sebelum dilakukan pemasangan PPF lalu kita pasang PPF dan PPF ini juga sudah kita lapis nano khusus untuk PPF hasilnya seperti ini cakep ya, jadi kalau masang PPF mobil warna putih itu benar-benar gak bisa ngasal kenapa? kalau PPFnya pakai yang kualitas kurang bagus itu warnanya berubah, jadi agak menguning jadi putihnya itu bisa berubah bahkan agak menghijau jadi kalau mau benar-benar bagus harus pakai PPF yang paling gak ya menurut saya ya yang harga 30 ke atas itu yang sudah aman tapi yang di bawah itu warnanya pasti berubah apalagi pakai vinyl protection film atau VPF yang biasa untuk motor itu gak rekomen untuk mobil ya jangan, emang-emang jetnya oke, lihatin detailnya ya, grill sudah kita PPF kita pakai perikat kita lihatin di video kelihatan ya, keren banget grillnya kita pasang sudah terpotong sesuai pola bagian body yang akan kita pasang oke, jadi gak perlu ngantar manual nah ini sudah kita PPF semua yuk kita lihatin detail-detailnya seperti biasa ini ya, fender dan cup mesin oh ini, gak celahnya bagus yuk sini bro ya, gak ada celah ya gak ada yang garis ya kita lipat masuk ke dalam oke, sedikit edukasi kalau mobil warna putih pemasangan PPF sebisa mungkin PPFnya ngelipat masuk ke dalam why? because alah, pemasangan gersin nyerimpet kok yuk itu apa yang kemarin viral gitu ya gak berani nyebut gak dijulik gitu nah, ini kita lipat sampai masuk ke dalam kayak gini yuk, lihatin jadi bener-bener gak kelihatan kalau ini sudah kita lapis PPF karena biasanya biasanya di luar sana PPFnya dipotong ngepres gini nih jadi lama-lama dia akan kotor akan ada kotoran yang nyelempit-nyelempit di celah PPF akhirnya garis hitam kalau ini aman ya nih, detailnya nih bro rapi ya sampai masuk ke dalam karet rapi ya mantep spion juga nih sudah di PPF rapi seperti biasa pintu-pintu ini semua sudah kita PPF ini harus di PPF ini wajib kalau enggak gampang baret ini ini sudah kita PPF semuanya cakep ya oke bagian belakang ini yang paling rawan nih ini kan karet nih karetnya lentur nih ini biasanya kalau gak sabar motong ngepres akhirnya jelek jadi harus bener-bener sabar kalau mengerjakan PPF untuk mobil Alphard ya oke sip ini warnanya clarity-nya yuk kita tembak pakai flash ya nih jadi pemasangan PPF tidak akan mengubah kejernihan atau efek dari chatnya jadi si ralik tetap tembus ya tetap bagus ya bagus banget ya kelihatan gak nah tetap bagus ya detailnya bagus ya dan tidak mengubah warna sama sekali jadi maklum ya kita samping-samping tidak ada rumah tetangga jadi kadang ada anak kecil-kecil jadi dimalumi kadang suaranya banyak anak kecil-kecil oke jadi memang pemasangan PPF itu sangat penting ya sangat penting sekali terutama untuk yang sekarang ini ya waktu mobil warna putih musim hujan tiba-tiba panas tau-tau hujan lagi dan di Indonesia itu kan tingkat polusinya tinggi sekali ya teman-teman jadi mobil warna putih itu sangat mudah menjadi kuning itu sering terjadi seperti itu jadi kalau sudah di PPF itu mengulangi risiko itu jadi kalau misalnya kotor yang kotor PPF-nya kalau kena jamur yang kena jamur PPF-nya kalau kena baret yang kena baret PPF-nya jadi jauh lebih aman oke jadi kalau teman-teman memasang PPF itu harus benar-benar jeli harus tau kualitas dan kredibilitas dari workshop yang masang karena masang PPF itu sangat berbeda dengan cara memasang stiker jadi style-nya berbeda sekali nah saya mau kasih lihat bagian dalam oke sini dulu bro nah kita mau kasih lihat saya buka-buka dulu pintunya nah jadi kelebihan pemasangan PPF di warehouse adalah salah satunya sudah mendapatkan gratis PPF bagian interior contoh nih ini sudah kita PPF dan PPF-nya sudah berbentuk sudah terpotong sesuai pola kalau misalnya mau diterangin boleh silahkan nah ini ya sudah sesuai dengan polanya ini termasuk lingkaran ini ini sudah sesuai dengan polanya jadi nggak usah motong manual jadi aman nggak akan ada cutter yang tembus ini ini juga sudah kita PPF ya sesuai pola juga ya terus bagian monitor tengah bagian panel-panel konsul tengah ya kan ini nah coba gini biar enak ya kan kita liatin video saat pemasangan PPF interior ada kan kita liatin wah ini kita lagi masang PPF interior Alphard 2022 ya yang sedang kita review tadi nah jadi pemasangan interiornya itu benar-benar sesuai dengan pola yang ada jadi mobilnya itu pola-pola interior itu kita buat abis itu kita jadikan file cutting bahannya kita cutting pakai mesin cutting khusus ya kalau pakai mesin cutting stiker biasa kadang mata pisaunya kurang kuat tapi kalau mata kita punya khusus untuk biasa dipakai PPF itu jauh lebih kuat ya dan apa saja yang di PPF tadi salah satunya ya panel-panel power window wood panel tombol-tombol AC ya kan ada monitor TV head unit belakang monitor apa sorry monitor belakang kayu-kayu ini yang paling penting teman-teman bisa lihat ini yang paling penting kalau ada kena kecil biasanya kena sepatu kena macem-macem ini harus di PPF oke jadi di tempat kita itu sudah dapat free PPF bagian interior terutama wood panel-wood panel kayak gini nih ini sudah PPF semua jadi teman-teman gak usah worry jadi di warehouse itu termasuk worth it ya valuable kenapa? karena dengan bos memasang PPF full body seperti ini bos interior juga sudah di PPF jadi sangat worth it sekali dan dapat gratis maintain jadi kalau misalnya PPF kotor pengen moting PPF itu dapat gratis maintain semua hidup selama PPF yang nempel dan selama pemilikan mobil belum berganti karena kita sistemnya baik database dari kepemilikan mobil kalau sudah dijual sudah hangus garansinya oke sekian dari saya semoga info yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman semuanya teman-teman juga bisa melihat seberapa rapi pemasangan PPF di warehouse motorsport sekian dari saya selalu sehat lancar rezekinya motor no selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati